Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR Puan Maharani memulai safari politik Partai Banteng. Dengan bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palos siang tadi, kedua tokoh sepakat akan menggelar pertemuan lanjutan dan menjajahi koalisi pada Pilpres 2024. Pertemuan PDIP dan Nasdem digelar di tengah ketegangan kedua partai yang selama ini terjadi. Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui semangat Zoom dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudinu Tadi. Selamat sore Mas Bambang. Selamat sore Mbak Rifana. Dan Mas Burhan selamat sore. Selamat sore Rifana, selamat sore Mas Bambang. Oke, sekarang ini kita tidak bisa melihat wajahnya Mas Bambang tapi gak apa-apa, saya mau langsung. Informasinya lebih penting. Mas Bambang, ini adalah safari politik pertama PDIP yang dipimpin oleh Puan Maharani. Kenapa memilih partai Nasdem sebagai tujuan safari pertama? Sebagaimana yang disampaikan Mbak Puan tadi kepada publik bahwa Pak Suriapalo itu rumahnya paling dekat dengan Ibu Ketua Umum. Rumahnya paling dekat dengan rumahnya Mbak Puan. Sekaligus Mbak Puan menganggap Pak Suriapalo sebagai omnya sendiri. Mbak Puan merasa sebagai keponakan yang harus menghargai orang tua juga. Beliau Mbak Puan juga berada pada posisi melaksanakan tugas Ketua Umum. Jadi dua titik argumentasinya. Yang pertama adalah rumah yang dekat, yang kedua adalah Pak Suriapalo dianggap sebagai omnya sendiri. Kira-kira seperti itu Mbak Rifana. Oke, jadi hanya karena alasan rumah yang dekat, kemudian alasan bahwa hubungan antara Pak Suriapalo dengan Mbak Puan ini seperti om dan keponakan. Masa hanya alasan itu aja Mas Bambang gak ada alasan lain? Itu yang disampaikan Mbak Puan kepada publik tentu saja alasannya tidak boleh dari saya dong. Dari yang bersangkutan dong. Itu yang disampaikan kepada publik itu. Oke, yang disampaikan? Jadi kalau alasan politiknya ya, saya gak tahu. Itu yang disampaikan Mbak, saya hanya menyampaikan saja. Oke. Seberapa penting Nasdem dibandingkan dengan partai-partai koalisinya Pak Jokowi yang lain seperti Gerindra, Golkar, PKB, kemudian P3, dan juga Puan sampai harus Nasdem yang didatangi pertama Mas Bambang? Mbak Rifana, soal penting dan tidak pentingnya partai atau penting dan kurang pentingnya partai secara gradasi tentu tidak di dalam tugas saya menilai tersebut. Yang menilai adalah Ketua Umum dan kemudian memberi tugas kepada Mbak Puan. Tugas Bambang Paco adalah menemani Mbak Puan atau mengawal Mbak Puan di dalam roadshow tersebut. Bahkan mungkin juga sedikit melancarkan jalannya. Kalau ada hambatan, selebihnya gak ada. Saya tidak berada pada pengambilan putusan politiknya. Sehingga evaluasi politik bagi Mbak Puan Paco bukan ranahnya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya mau tanya ke Mas Buran. Mas Buran, alasannya Mas Paco kalau pesan politik yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani ini hanya karena alasan rumahnya Pak Suri yang dekat dengan Bu Mega, kemudian hubungan antara keduanya seperti Om dan juga Keponakan. Tapi membaca safari politik PDIP bukannya ke Partai Gerindra tetapi justru memilih Nasdem yang pertama. Ini kebetulan atau memang ada sinyal rujuk ini Mas Burhan? Begini, pertama alasan kedekatan jarak rumah dengan DPP Partai Nasdem maupun kedekatan psikologis karena punya hubungan yang sangat dekat antara Paman dan Keponakan, itu tentu alasan yang secara empirik itu justify. Tetapi dari sisi analitik tidak bisa disalahkan kalau misalnya banyak orang yang melihat kunjungan penting Mbak Puan yang mendapatkan mandat dari Ibu Mega, sepertinya umum ini perjuangan juga punya implikasi politik yang besar karena diantara 7 Partai Pendukung Pemerintah, Nasdem lah yang dalam beberapa waktu terakhir itu memiliki manuver politik yang kemungkinan besar keluar, tanda kutip ya, dari radar yang umumnya diikuti oleh Partai Pemerintah. Apa maksudnya? Maksudnya begini, Rifana, kan kalau kita mengikuti 25% presidential threshold, itu Partai Oposisi, Demokrat, dan PKS tidak cukup kursinya. Nah jadi konsolasi Poros 2024 ini sangat ditentukan solid tidaknya Partai Pendukung Pemerintah. Nah di antara 7 Partai Pendukung Pemerintah, Nasdem yang potensial membentuk Poros Baru bersama kedua Partai Oposisi. Jadi hidup tidaknya Poros Baru 2024 itu sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya Nasdem, mengganteng PKS dan Demokrat. Nah pertemuan antara Mbak Puan yang merepresentasikan PNI Perjuangan sebagai kuatan utama Partai Pemerintah dengan Nasdem, itu bisa membuat Poros Baru dengan PKS dan Demokrat itu layu sebelum berkembang. Oke, jadi ingin mengirim sinyal kepada Nasdem untuk tetap bersama saja, tidak perlu membuat Poros di luar Poros Koalisi Pemerintahnya Pak Jokowi, begitu ya Mas Burhan ya, Mas Bambang. Memang seperti itu sinyal-sinyal yang sedang dikirim, bahwa Nasdem tetap saja bersama dengan kita gitu. Mbak Rifana, itu Mas Burkandutin Mutati sedang mempersepsikan, menganalisis seperti itu. Ya sah-sah saja, sah-sah saja diizinkan. Nah, di dalam wawancara tadi, pembicaraan Pak Surya Paloh dan kita semua, Mbak Puan dan kita yang awal, beliau Pak Surya Paloh menyatakan, bahwa Pak Surya Paloh nasionalis forever. Begitu selamanya. Jadi itu tanda-tanda bahwa sesungguhnya, memang PDI Perjuangan dengan Nasdem adalah sama-sama nasionalis dan menyambung. Kira-kira begitulah. Mungkin itu persepsi saya kalau ini. Terima kasih. Tapi Mas Bambang, kalau melihat hubungan antara PDIP dengan Nasdem, beberapa waktu belakangan ini kan sangat panas ya, tegang begitu ya. Ada beberapa momen di mana Bu Mega dengan Pak Surya, saling berbalas begitu ya, dan publik bisa membaca ada ketegangan antara PDIP dengan Nasdem. Tapi dengan adanya pertemuan antara kedua tokoh ini, baik Mbak Puan dan juga Pak Surya Paloh, ini apakah mampu mengakhiri ketegangan hubungan antara Nasdem dan juga PDIP? Kalau Pak Surya Paloh tidak menyatakan ketegangan, tetapi ada sedikit sumbatan komunikasi. Dengan adanya Mbak Puan sebagai representasi ketua umum, maka mudah-mudahan sumbatan tersebut hilang. Kalau dari komunikasi yang terjadi tadi, dan kemudian pertemuan empat mata yang dilakukan oleh Mbak Puan dan Pak Surya Paloh, setelah keluar dari pertemuan empat mata tersebut, dua-duanya happy, Mbak Puan dirangkul sampai turun ke bawah di gandeng tangannya, saya yakin sumbatan itu menjadi hilang. Itu dugaan saya. Kira-kira begitu. Jadi diakui bahwa ada sumbatan komunikasi antara Surya Paloh dengan Megawati, antara PDIP dengan Nasdem, dan tadi ada pertemuan empat mata antara Pak Surya dengan Mbak Puan, kemudian kalau menurut Mas Bambang Pacu, karena Mas Bambang kan tidak mengikuti ya pertemuan empat matanya, tapi pasti sudah diceritain oleh Mbak Puan, ini ada pesan-pesan tertentu dari Pak Surya ke Buk Mega yang dititipkan melalui Mbak Puan, agar sumbatan komunikasi itu cair? Kalau itu tidak dibicarakan dengan saya, atau saya tidak diberitahu, level saya kan harus paham diri, sadar diri. Saya juga tidak menanyakan, tetapi melihat tindakan atau perilaku berdua, setelah keluar dari pembicaraan empat mata, itu terlihat lebih akrab lagi. Disambutnya sudah akrab, keluar dari empat mata akrab, kemudian ketika peskon bersama-sama juga terlihat oke, pulangnya juga sampai, diantar sampai ke pintu mobil, everything oke. Jadi saya kira itu terbantu. Itu sumbatan itu umum. Karena Mbak Puan representasi dari Ketua Umum kami. Di BD Perjuang gampang kok tergantung Ketua Umum. Oke, saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, itu diakui oleh Mas Bambang, bahwa sebelumnya ada sumbatan komunikasi antara Pak Surya dengan Bu Mega, dengan hadirnya Mbak Puan sebagai representasi Ketua Umum, itu sebetulnya diharapkan sumbatan komunikasi itu bisa cair, ataupun bisa menghilang. Dan tadi ada pertemuan empat mata, yang terjadi antara Pak Surya dengan Mbak Puan, dan kayaknya keluar dari situ, mereka berdua everything is happy. Ada mesej yang disampaikan ke Bu Mega. Analis Anda bagaimana Mas Burhan? Iya, sumbatan komunikasi yang diakui oleh Ketua Umum Surya Polo, itu memang mengkonfirmasi beberapa langkah terakhir dari Partai Nasdem, yang mungkin mengecewakan PD Perjuangan. Termasuk misalnya, Melis Gancar Pranowo sebagai calon presiden, yang diusul oleh Asdem Hasil Rakenas, bersama Anies Baswedan dan Andika Berkasa. Jadi bagaimanapun, PD Perjuangan belum memutuskan calon presidennya. Tapi kenapa kadernya diumumkan oleh Partai Nasdem dalam Rakenas Partai Nasdem. Jadi, kedatangan Mbak Puan, yang merupakan representasi dari PD Perjuangan, karena mendapatkan mandat langsung dari Ketua Umum, itu jelas memberikan sinyal. Satu, sebagai Partai Pemenang Pemilu, PD Perjuangan tidak alergi untuk menundukkan kepala, mendatangi partai yang perolehan kursinya di bawah Partai Demokrasi Musa Perjuangan. Ringkat keempat. Yang kedua, gesture politiknya, kalau kita lihat pertemuan tersebut, memang seolah-olah ingin menenterangkan isu terkait dengan balas pantun, antara banyak elit kedua partai, yang sebelumnya terjadi pas karakter Nasdem maupun PD Perjuangan. Jadi, kemungkinan besar meredah, paling tidak dalam beberapa waktu. Jadi, efektif minimal mengurangi balas pantun, antara kedua elit partai. Oke, jadi tensi politik di antara kedua elit ini akan meredah ya, setelah pertemuan antara Pak Surya dengan Mbak Puan. Mas Bambang, saya ingin tanya, kabarnya Pak Surya ini mendorong Mbak Puan, agar maju saja sebagai capres dalam pertemuan empat mata, betul? Wah, kalau pertemuan empat mata saya tidak tahu isinya apa Mbak Rifana. Jadi ya, kita lihat saja, kita hanya bisa menduga-duga apa yang terjadi dalam pertemuan empat mata. Tapi itu mengkonfirmasinya menunggulah 2-3 hari lagi, siapa tahu nanti dicintai. Oke, tapi ini tadi pernyataannya Pak Surya Palo menarik, bahwa ada mungkin perubahan, meskipun Nasdem sudah menetapkan 3 tokoh sebagai capres, tapi melihat tadi kedatangannya Mbak Puan Maharani, ada perubahan sikap tampaknya yang ditunjukkan oleh Surya Palo, Mas Bambang, Mas Buran, tapi kita harus jedet terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita masih bersama dengan para narasumber, ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Puran Udi Mutadi, dan Ketua DPP Pemenangan Pemilu, PD Perjuangan, Babang Murianto. Mas Babang, saya ingin tanya, tadi ada pernyataan yang menarik ya, soal capres gitu yang disampaikan oleh Pak Surya Palo pada saat konferensi pers. Rakernas menempatkan Mas Ganjar sebagai bakal calon, salah satu dari tiga nama itu benar, tapi suasana itu berkembang dan dinamis sekali. Saya katakan dinamis itu artinya, mengutip kembali pepatah lama kuno Inggris, dari gelas ke bibir banyak hal yang akan terjadi. Jadi, nama Mbak Puan Maharani, nama Ketua DPP PDI Perjuangan itu, masih dipertimbangkan untuk bisa diusung menjadi capres, ataupun capres oleh Partai Nasdem. Ini bagaimana Mas Bambang? Ini sesuatu yang baru, yang tadi dihasilkan dalam pembicaraan, atau muncul spontan begitu saja? Kalau pembicaraan patahnya kan kita tidak tahu. Tetapi begini, Mbak Rifana, di dalam sebuah politik itu kan ada dialektika. Ketika ada aksi, ada reaksi. Dialektika tersebut memunculkan dinamika. Dinamika inilah yang kemudian barangkali bisa memunculkan romantika. Romantika itu kemudian bisa terjadi sebuah keputusan. Kan demikian. teorinya, ini teori, dari dasar teorinya. Dari teori yang ada, tadi tentu dengan Pak Surya Paloh mengatakan bahwa, nanti akan kita lihat berikutnya, itu berarti masih terjadi proses dinamika, setelah adanya sebuah aksi atau sebuah diskusi, sehingga terjadi perubahan pikir siapa tahu, itu yang bisa-bisa sama-sama kita tanggap bersama. Oke, Mas Burhan, ada dinamika, karena ada aksi dan juga reaksi, jadi dinamika itu muncul setelah terjadi aksi dan juga reaksi. Dinamika itu tadi disampaikan oleh Pak Surya Paloh, bahwa belum tentu Nasdem akan mengusung tiga nama, yang salah satunya adalah Gajar Pranowo, setelah tadi terjadi pertemuan ini, menurut Anda lip service-nya Pak Surya Paloh, atau memang dinamika itu terjadi setelah ada pertemuan Pat Matar antara Surya Paloh dengan Puan Maharani, Mas Burhan? Nah, untuk menguji apakah pernyataan Pak Surya Paloh kimik politik, bahasa-basi politik, atau orisinal, maka Bang Surya Paloh maupun Partai Nasdem perlu menunjukkan keseriusan pernyataan tersebut, bukan sebeda lip service. Misalnya, ada tidak langkah dari sisi organisasi internal Nasdem untuk mencalonkan atau menominasikan nama di luar dari tiga nama yang sudah diputuskan dalam rakernas? Apakah dibikin rakernas ulang misalnya? Ataukah kemudian muncul mekanisme internal Partai untuk menganulir keputusan sebelumnya? Kita kan belum tahu itu. Jadi sepanjang belum ada keputusan resmi, memang kita harus meletakkan pernyataan siapapun, bukan hanya Pak Surya Paloh, politik siapapun dalam tanda komah, belum tanda titik. Jadi kita belum tahu apakah itu masih lip service atau tidak, karena sepanjang belum ada keputusan resmi di Partai Nasdem, artinya keputusan terakhir Partai Nasdem masih mengikuti hasil rakernas. Jadi akan melihat nanti bagaimana tindakan Partai Nasdem secara konkret, secara real, itu yang baru bisa menggambarkan situasi yang sebenarnya. Bukan dari apa yang disampaikan, tetapi apa yang dilakukan. Nah kalau dari apa yang disampaikan, ya tentu saja pernyataan sekarang bisa terlupa, di kemudian hari. Tapi keputusan itu kan menunggu resmi, karena bagaimanapun Partai Nasdem adalah partai yang memiliki mekanisme internal, terkait dengan keputusan siapa yang didominasikan sebagai capres dan jawab. Oke, Mas Bambang saya ingin tanya, kalau soal capres, tadi kan sudah disampaikan ya bahwa sama Mas Burhan, bahwa keputusan Partai Nasdem itu diambil dalam forum rakernas. Jadi kita tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Surya itu serta-merta, itu betul karena prakteknya nanti akan kita lihat di kejadian-kejadian politik ke depan. Apakah betul-betul Nasdem mempertimbangkan bahwa Puan masuk dalam radar capresnya atau tidak, atau tetap mempertahankan ganjar. Sekali lagi kita tidak tahu. Tapi soal koalisi, soal ikatan koalisi, dengan adanya pertemuan ini antara Mbak Puan dengan Surya Paloh, Mas Bambang, apakah ikatan koalisi antara dua partai ini, antara PDIP dengan Nasdem bisa terbentuk? Padahal sebelumnya ada psikologi barir ini. Mas Bambang? Mas Bambang? Mas Bambang? Halo, Mas Bambang? Mas Bambang? Bisa mendengar suara saya? Oke, saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, dengan adanya pertemuan antara Mbak Puan dengan Pak Surya, apakah ikatan koalisi antara PDIP dengan Nasdem bisa terjalin kembali pada Pilpres 2024? Padahal kan sebelumnya kita tahu ada psikologi barir yang belum terselesaikan antara Bumega dengan Pak Surya. Sebenarnya barir secara psikologis tadi ini, itu tidak seberapa tanda kutip dibandingkan dengan sejarah keharmonisan dua partai. Dalam dua Pilpres terakhir, 2014-2019, Nasdem dan PDIP berjuangan berada dalam perahu yang sama. Justru Nasdem belum pernah punya pengalaman berkoalisi dengan Demokrat atau dengan PKS. Jadi kalau dari sisi historis, sebenarnya romantika, istilahnya Mas Bambang tadi, kedua partai tadi, itu jauh lebih pekat rasanya. Memang ada, istilahnya Bang Surya Palau tadi, sumbatan komunikasi. Terutama Pasara Kernas, yang membuat hubungan antara kedua partai ini sedikit memanas. Tapi kan perkembangan kali ini seperti mencoba mengatungkan suasana yang sebelumnya sempat memanas, dan kalau pun toh akhirnya nanti terjalin koalisi, itu saya kira tidak akan sulit, karena keduanya punya sejarah manis berkoalisi dalam dua Pilpres sebelumnya. Jadi bukan hal baru sebenarnya. Cuma memang lagi-lagi itu untuk mencapai titik temu 2024, itu bukan hal yang mudah. Karena Mas itu punya kepentingan subjektif elektoral juga. Terkait dengan siapa capres, cawapres yang dianggap bisa memberikan total efek buat partainya. Dan saat yang sama, PD Perjuangan juga punya kepentingan subjektif elektoral. Nah mempertemukan dua kepentingan subjektif elektoral, dua partai yang berbeda, itu bukan hal yang mudah. Oke, mempertemukan kepentingan subjektif elektoral antara PDI Perjuangan dengan Nasdem ini bukanlah hal yang mudah. Karena dua-duanya, baik Nasdem dan juga PDI Perjuangan, membutuhkan elektoral untuk bisa memasuki ataupun memenangkan pemilu 2024. Mas Babang, saya ingin tanya, apakah kemudian perbedaan ataupun kepentingan subjektifitas elektoral ini akan sulit menyatukan PDIP dengan Nasdem pada ikatan koalisi 2024? Ya Mbak Rivana. Sudah dengar ya Mbak Rivana? Sudah, silakan Mas. Ya, oke. Yang pertama dulu pertanyaan tadi, bahwa sebuah statement itu belum tentu keputusan. Itu betul, saya sempatkan dengan Mas Burhan. Statement belum tentu keputusan. Karena keputusannya masih ada satu proses lagi. Keputusan, kemudian tindakan. Itu proses berbeda lagi. Tahapan proses berikut. Jadi yang pertama tadi kan tidak mungkin tiba-tiba begitu terjadi dialog, kemudian langsung keputusan tidak mungkin lah. Partai sebesar juga tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Tetapi dengan adanya aksi, akan ada sebuah reaksi, sudah terlihat ada reaksi. Apakah reaksi ini nanti berujung pada keputusan dan tindakan? Berikutnya. Itu tahapan berikutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan subyektivitas elektoral. Elektoral. Kalau elektoral subyektif di dalam elektoral untuk pilpres, itu bisa saja calon Nasdem dengan calon PDI. Berdua nanti berbeda. Ini juga kita antisipa. Ini sama-sama bisa kita antisipasi. Tetapi kerjasama antarpartai, karena punya ideologi yang sama, nasionalis, maka ini bisa dilangsungkan. Tetapi elektoral itu bisa berbeda. Bahkan Mbak Puan juga menyatakan, ada saatnya kita bertanding. Pemilu bukan kata akhir. Itu pemilu itu lima tahunan. Jadi kita boleh saja bertanding di dalam setiap lima tahun. Dan kapan kita bersanding? Ketika sudah selesai, pemilu dan kemudian berpikir untuk bangsa. Itulah saatnya kita bersanding, berunding, untuk mendesain Indonesia ke depan. Seperti apa sebaiknya? Karena sebagaimana kata-kata Mbak Puan juga menyatakan, tidak mungkin Republik sebesar ini dipikirkan oleh satu partai pun. Itu akan kita bicarakan bersama-sama. Jadi kira-kira begitu, Mbak Rivana. Oke, jadi artinya yang bisa saya tangkap, kalaupun nanti PDIP dan juga Nasdem tidak sama-sama bersanding, tapi bertanding, pada akhirnya akan bersatu juga di ujung untuk sama-sama mengurus Republik. Begitu ya Mas Bambang ya? Yes, right, betul. Oke, oke. Nanti kita lihat bagaimana dinamikanya, karena kalau menurut pernyataannya Mbak Puan Maharani tadi, bahwa ini adalah pertemuan pertama dan bukan pertemuan terakhir, artinya ke depan masih akan ada pertemuan-pertemuan politik yang akan dijajaki oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palau, dan juga oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Apakah kemudian nanti berujung pada ikatan koalisi atau malah bertanding, berbeda koalisi, sekali lagi kita akan tunggu konstelasi politik ke depan seperti apa. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini, Direktur Esekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Muranudin Mutadi, dan juga Ketua DPP Pemenangan Pemilu, PDI Perjuangan, Mas Bambang Murianto. Selalu Mas Bambang dan juga Mas Murhan. Terima kasih, Pak Riuwanda. Selamat sore, Pak Riuwanda. Selamat sore, Pak Riuwanda. Selamat sore, Pak Riuwanda. Mas Bambang, Pak.